Halo guys, kembali lagi di Share Channel bersama gue, Share Williams. Gimana nih guys kabarnya? Mudah-mudahan sehat terus ya kalian di luar sana guys. Ini hari ini gue mau jalan ke depan, mau jalan-jalan aja sih karena sumpah banget di rumah terus guys. Tapi sebelum gue jalan, ini gue mau ada sharing sedikit informasi untuk temen-temen disini semua ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, di komen, like, share dulu videonya guys. Thank you. Oke guys, jadi hari ini tuh gue mau sharing informasi. Mungkin informasi ini agak penting untuk beberapa temen disini yang belum paham ya. Tentang informasi perpajakan plat nopol pilihan yang gue pake kemarin itu guys. Nah temen-temen disini mungkin yang udah sempet liat video gue beberapa hari lalu. Tentang plat nomor pilihannya si Demplon yang baru aja turun. Mungkin tau tuh guys, hari ini tuh gue lagi happy banget. Plat nomor si Demplon akhirnya jadi juga nih guys. Sejak gue pake plat nomor pilihan yang kemarin itu, banyak sekali pertanyaan dari beberapa temen, bahkan tetangga-tetangga di sekitar rumah sini ya, mempertanyakan harga pajak nopol yang gue pake itu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaannya itu menarik sih menurut gue. Mereka bertanya, Syar ini berapa pajak per tahunnya? Atau yang lain nanyanya, gila ini pasti mahal banget ya pajak per tahunnya? Kayak gitu-gitu guys pertanyaannya. Nah disini gue mikir kan, oh berarti masih banyak ya temen-temen disini, bahkan orang-orang di sekeliling gue yang belum paham nih tentang sistem pembayaran seperti plat nomor pilihan yang gue pake itu guys. Nah makanya tujuan gue bikin video hari ini adalah untuk sharing informasi seputar itu guys. Jadi guys, faktanya nopol pilihan ini tidak ada sangkut-pautnya dengan pajak kendaraan atau yang biasa kita sebut pajak tahunan. Pembayaran untuk plat nopol pilihan ini hanya kita lakukan satu kali ketika kita memesan nomor pilihan yang kita inginkan. Dan berlaku untuk 5 tahun. Di note ya guys, itu berlaku untuk 5 tahun. Berbeda dengan pajak kendaraan yang biasa kita bayar per tahun guys. Dan gue udah sempet cek ke temen gue guys yang punya mobil HRV dengan tipe yang sama dan tahun yang sama. Dicek di STNK-nya dan itu di STNK-nya sama kok. Nilai pajak per tahunnya sama persis dengan nilai pajak yang ada di STNK gue dengan nomor pilihan. Kalau temen gue itu, dia nopolnya bebas guys. Nih kita lihat ya guys, pajak kendaraan si Demplon ini di STNK-nya berapa? Dengan nomor pilihan ya. Di sini tertera PKB atau pajak kendaraan bermotornya sebesar Rp4.924.500. Sedangkan untuk SWDK-LLJ-nya atau asuransi kecelakaan lalu lintasnya guys, ini sebesar Rp143.000. Jadi total yang harus gue bayar per tahunnya itu sekitar kurang lebih Rp5.060.000an guys. Nah itu sama pasti dengan pemilik-pemilik HRV lainnya dengan tahun yang sama tanpa nopol pilihan ya. Jadi gue tekankan lagi guys, pajak kendaraan tahunan untuk nopol pilihan dan nopol bebas itu sama sekali tidak ada perbedaan. Atau mungkin temen-temen di sini pengen lebih pastinya lagi nih, yang punya mobil HRV dengan tipe yang sama dan tahun yang sama, tapi dengan nopol bebas ya, kalian bisa cek sendiri di STNK kalian nanti ya guys. Nah kalau misalkan ada kekurangan atau kelebihan, kalian bisa komen nanti di video ini guys. Nah jadi udah jelas ya guys, untuk nopol pilihan ini tidak mempengaruhi nilai pajak per tahunnya. Gue rasa informasi ini lumayan bermanfaat loh untuk orang-orang yang belum memahami dalam sistem pembayaran nopol ini ya guys. Tapi bagi kalian yang udah paham guys, boleh di-share video ini ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian di rumah. Nah mungkin ada yang belum paham juga seputar perpajakan plat nopol pilihan ini guys. Nah jadi guys, yang membedakan nopol pilihan dengan nopol bebas itu adalah biaya pemesanannya. Untuk harga itu sebetulnya berbeda-beda guys. Tergantung kita mau pesen berapa jumlah angka yang kita pakai ya. Kan di situ ada beberapa pilihan, ada yang 4 angka dengan huruf, ada yang 4 angka tanpa huruf, 3 angka dengan huruf, 3 angka tanpa huruf, dan seterusnya sampai 1 angka. Nah kebetulan sebagai salah satu contoh, yang gue pakai ini adalah 2 angka dengan huruf ya guys. Untuk nopol pilihan yang 2 angka dengan huruf, seperti yang gue pakai itu guys, itu kisaran sekitar 13-15 jutaan. Tergantung calok masing-masing. Kalau gue kemarin kena 14 jutaan guys. Ya namanya juga biasa lah guys ya. Kita hidup pasti tidak akan luput dari percaloan itu ya. Sampai sini ngerti dong, masa nggak ngerti. Untuk gue pribadi sih guys, pesen nomor pilihan ini memang terasa mahal sih ya. Tapi memang gue dari dulu tuh kepengen banget gitu, bikin sesuatu yang identik. Ciri khas gitu, biar gue banget gitu guys. Nah kebetulan waktu itu uangnya lagi ada, dan klat nomornya juga belum ada yang pakai. Walaupun sebenarnya naluri emak-emak gue ini berkejolak, berkejolak. Tapi yaudah lah, yang penting kan gue senang. Lagian untuk waktu 5 tahun juga lumayan lama sih guys. Jadi kita kayak lama lah 5 tahun pakai nomor ini gitu kan. Jadi ya worth it, worth it aja sih menurut gue ya guys. Nah nanti setelah 5 tahun guys, kalau kalian masih mau pakai nomor itu, ya kalian tinggal perpanjang aja. Dengan harga sebesar pada saat kalian pesen nomor itu. Atau mungkin harganya bisa berubah guys, waktu-waktu. Nah kalau misalkan kalian nggak mau perpanjang, itu juga boleh kok guys. Berarti kalian ganti ke nopol bebas. Begitu guys. Ya doain aja lah guys. Semoga setelah 5 tahun nanti gue masih punya rejeki untuk perpanjang nomor ini ya. Oke guys, kayaknya informasi ini udah cukup jelas ya guys. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum terlalu paham dengan sistem perpajakan plat nomor pilihan ini. Jangan lupa di-share video ini ke teman-teman dan ke saudara-saudara kalian atau keluarga kalian tetangga semua bebas lah guys. Pokoknya di-share videonya. Dan ikutin terus video-video gue selanjutnya guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, share video ini. Jangan lupa like, share video ini.